Saya pikir kalau rilis kinerja keuangan mungkin sentimen jangka pendek ya. Karena setelah nanti rilis kinerja Q1, orang akan mulai bertanya atau memperkirakan nanti outlooknya ke depan seperti apa, di Q2 seperti apa, di Q3 seperti apa. Dan memang kita juga perlu melihat sampai seberapa lama ini corona ataupun kebijakan-kebijakan yang terkait corona ini bisa bertahan. Karena semakin lama itu juga akan semakin membuat industri, sektor-sektor bisnis juga semakin lemah. Jadi saya pikir mungkin Q1 hanya yang bagus itu sentimen jangka pendek tetapi nanti lebih dominannya adalah bagaimana potensinya di Q2 dan Q3. Baik, langsung saja kami tanyakan Mas Halimas, bagaimana potensinya di Q2? Karena tentunya kita melihat banyak industri juga berdarah-darah di menjelang Q2 ini. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya pikir kalau mungkin dilihat dari sektor per sektor ya, mungkin yang Q2 masih bisa bertahan atau lebih baik daripada sektor lain itu ada di sektor konsumsi maupun sektor telekomunikasi ya, terutama yang memang terkait dengan konsumsi ataupun hal-hal kebutuhan pokok gitu. Jadi kalau memang konsumer sendiri kan memang ada banyak macamnya gitu ya, tapi kalau kita mungkin bisa pilih bisnis per bisnis adalah sektor konsumsi yang memang dia menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memang kebutuhan pokok. termasuk mungkin kalau yang kita lihat dari telekomunikasi seperti yang bisa jual data gitu ya, karena tampaknya sekarang dengan adanya PSSB, lockdown dan sebagainya, kebutuhan data itu cukup meningkat gitu dan itu bisa bertahan mungkin di Q2. Baik, Anda sempat singgung terkait dengan sektor konsumer yang biasa memang dikatakan ini sektor yang paling defensif. Akankah sektor konsumer kita di kondisi pandemi ini bisa tahan banting dan bagaimana kira-kira masa depan dari sektor konsumer? Ya, saya pikir kalau mungkin dibilang tahan banting, yang saya maksud mungkin lebih mengalami penurunan hanya tidak sebesar di sektor lain gitu ya. Karena semua juga orang mengerem, mengerem investasi maupun mengerem aktivitas, jadi mungkin mengalami penurunan hanya mungkin tidak sebesar di sektor lain. Jadi kalau memang pilihannya tetap harus berinvestasi, saya pikir mungkin seperti bisa di saham-saham seperti Indofood, IGPP, kemudian juga Unilever gitu ya. Baik, karena memang itu yang menjual atau memproduksi kebutuhan yang sehari-hari. Mungkin kalau dari sisi telekomunikasi kita bisa lihat dari Indosat, Excel maupun Telkom seperti itu. Baik, ini tentunya penguatan di sektor konsumer juga tidak lepas dari daya beli konsumen di Indonesia. Anda melihatnya seperti apa? Apakah daya beli konsumen di Indonesia masih akan terjaga di tengah pandemi corona? Ya, kalau daya beli saya pikir akan ada penurunan ya, karena kalau kita lihat sebenarnya mungkin yang middle class mungkin masih bisa terjaga gitu ya untuk daya beli. Tetapi kalau yang sudah mulai di bawah middle class saya pikir itu yang agak terasak-sakak. Jadi itu juga tergantung bagaimana pemerintah bisa menyalurkan bantuan bagi mereka yang terdampak, terutama yang di kalangan middle ke bawah ya. Semakin lancar ataupun besarannya kira-kira cukup, saya pikir itu akan bisa menjaga penurunannya supaya tidak terlalu tajam, tidak signifikan. Terima kasih.